Intro Pasangan suami istri, peracik dan penjual miras oplosan palsu tersebut adalah BA dan SU Warga Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Melitar Mereka resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ketahanan malpoles belitar kota Karena perbuatannya menjual miras dan merenggut tiga nyawa pelanggannya Dari tangan tersangka, petugas mengamankan beberapa botol miras oplosan, label merek, dan tutup botol sebagai barang bukti Di depan petugas, BA mengaku meracik miras dari bahan alkohol dicampur dengan air isi ulang serta air mentah Dari 2 liter alkohol dikemas menjadi 9 liter miras oplosan Keahlian meracik miras oplosan tersebut ia dapat dari salah satu temannya yang ada di gediri Dari usaha ilegalnya ini tersangka mengaku mendapatkan keuntungan ratusan ribu per hari Belinya hari Sabtu ya? Beli hari Sabtu Beli 10 liter 10 liter alkohol Itu alkohol itu setahu Anda alkohol burni atau campuran? Itu belinya berapa mas? Satu per 10 liternya Berapa? 650 ribu Antara-antara Antara-antara Kapolres Bliter Kota AKBP Leonard M. Sinambela Membenarkan dengan diamankannya sepasang pasutri tersebut Kini mereka menjalani pemeriksaan untuk polres hukum lebih lanjut Langkaan pasal 204 Kauha pidana Yaitu tindak pidana barang siapa menjual Menawarkan Sedang diketahui barang itu berbahaya Bagi jiwa atau kesehatan orang Dan sifat bahaya itu didiamkan Maka pelaku terhadap pelanggaran pasal 204 KUHP ini Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Dengan adanya kasus korban miras ini Polres Bliter akan terus melakukan razia Sehingga tidak ada lagi korbannya yang diterugikan oleh penjual miras demi keuntungan Khairul Labadi, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!